Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita bertemu kembali Dalam kuliah daring Mata kuliah perencanaan transportasi Pada pertemuan Minggu ini kita akan membahas mengenai Kalibrasi model Dalam model Distribusi perjalanan Yaitu kita masih fokus Kepada model gravitasi Kepada lain kuliah pada hari ini Kita akan diskusi mengenai kalibrasi model Kemudian membahas mengenai contoh Aplikasi dari kalibrasi model Dan terakhir kita akan tambahkan Mengenai beberapa informasi Model sintetik lainnya Meskipun kita tidak Secara detail Mengingat Minggu pertemuan yang terbatas Kemudian disini kita akan memberikan informasi Mengenai beberapa model lain Yang kita pertimbangkan Di dalam model distrikusi perjalanan Kita akan masuk pada Pembahasan yang pertama Masih ingat bahwa Di dalam model gravitasi Ada yang namanya fungsi hambatan Nah distribusi perjalanan dari Zona asal dan tujuan Pasti akan dimengaruhi Fungsi hambatan ini Atau biasa Juga kita sebut sebagai Ukuran dari sebuah aksabilitas Hyman 169 Mengatakan bahwa Terdapat beberapa fungsi hambatan Ada tiga diantaranya adalah Yang digambarkan oleh Hyman Yang pertama adalah fungsi pangkat Yang kedua adalah fungsi eksponel negatif Dan ketiga adalah fungsi tena Kemarin ketika kita Menggunakan Model Gravitasi Kita Telah diperkenalkan terhadap Ketiga fungsi hambatan tersebut Kita lihat Fungsi hambatan tersebut Ada Tiga yaitu fungsi pangkat Fungsi pangkat adalah fungsi daripada Constraint Constraint dari I adalah zona asal D adalah zona tujuan Disebut pangkat karena Disini Dia merupakan Fungsi pangkat terhadap Nilai hambatannya Atau disini dinyatakan sebagai Minus Alpha Yang kedua Fungsi eksponel negatif Merupakan fungsi daripada hambatan Dari zona asal ketujuan Dimana fungsi hambatan kita nyatakan Sebagai faktor hambatan Yang sederhana minus beta Kemudian dikalikan Hambatannya Dan ini merupakan fungsi daripada Eksponensial Dan yang terakhir disebut sebagai Fungsi tenor Apabila fungsi hambatan tersebut Merupakan gabungan daripada Fungsi pangkat dan Fungsi eksponensial negatif Fungsi ini bisa kita Gambarkan dalam support grafik Jadi grafik ini menunjukkan Perbedaan antara ketiga fungsi tersebut Disebut fungsi pangkat Ini grafiknya akan menurun Sejalan dengan Bertambahnya waktu perjalanan Ini memperlihatkan kepada kita Apabila satu zona Tujuan dengan zona asal Memiliki waktu perjalanan yang panjang Atau lama Maka Terdapat fungsi hambatan Yang akan Menghambat Atau mengurangi Besaran Jumlah perjalanan Dari zona asal tersebut Ke zona tujuan Artinya Semakin jauh perjalanan Maka Jumlah perjalanan Semakin kecil Demikiannya Yang punya eksponensial negatif Dia membutuhkan Pola Semakin Lama Waktu perjalanan Maka Akan berakibat Jumlah perjalanan Dia semakin menurun Perbedaan daripada Kedua kurva ini adalah Yang fungsi pangkat Membentuk sebuah Fungsi cekong Dan yang fungsi Eksponensial negatif Cenderung membuat Fungsi cekong Pada awalnya Kemudian Semakin lama Dia berperilaku Sebagai fungsi cekong Manakala untuk fungsi tenor Ini bukan gabungan Dari fungsi pangkat Dan eksponensial negatif Dia akan berbentuk Sebagai fungsi Atau gambaran Grafis Parabolis Dia semakin naik Di awal Kemudian mencapai Sebuah nilai optimal Akan nilai puncak tertentu Kemudian Semakin bertambahnya Waktu perjalanan Maka Fungsi hambatan tersebut Atau faktor hambatan tersebut Akan turun Ini adalah gambaran singkat Mengenai Ketiga grafik tersebut Parameter beta Atau faktor hambatan Di dalam model gravitasi Dapat menggambarkan Biaya rata-rata Perjalanan Di sebuah studi Semakin tinggi nilai beta Maka semakin kecil Biaya rata tersebut Semakin tinggi nilai beta Maka biaya tersebut Akan menjadi Faktor perseimbang Yang kita hitung Di dalam model gravitasi Intinya adalah Batas atas Dan bawah Dari biaya rata Perjalanan di daerah tersebut Jadi faktor perseimbang Yang kita hitung Di dalam model gravitasi Merupakan Batas atas Dan batas bawah Dari biaya rata Di perjalanan tersebut Kemudian tantangan utama Dalam melakukan Sebuah kalibrasi Model gravitasi Adalah Mencari ketepatan Parameter beta Mencari ketepatan Dengan proses yang cepat Sederhana dan tepat Jadi beta ini Akan berbeda Satu lokasi Dengan lokasi yang lain Sehingga memang Disini Kita di Challenge Ditantang Untuk dapat Menghitung nilai beta Dengan anasis yang cepat Sederhana Kemudian akurat Tentu Nah ini Nilai beta Terhadap Besaran nilai beta Terhadap fungsi Yang dihasilkan Kita ketua bersama Sama-sama Membentuk Sebuah kurva Yang semakin turun Artinya Semakin Tinggi nilai beta Semakin tinggi Maka semakin Rendah Nilai Fungsi CID nya Semakin terendah Nilai beta Misalnya beta Mendekati 0 Maka semakin Tinggi fungsi Hembatannya Atau fungsi Pengkali Hembatannya Dapat Diartikan bahwa Kalau bitanya Semakin tinggi Dia akan berpengaruh Pada jumlah Perjalanan Metode kalibrasi Menurut Tamin Di tahun 2000 Ada pecerapa Teknik Yang pertama Adalah teknik Sederhana Yang kedua Adalah teknik Highman Yang ketiga Adalah teknik Analisis Regresi Linear Yang keempat Adalah penaksiran Kuadrat terkecil Dan yang kelima Adalah penaksiran Kemiripan maksimal Kita akan mempelajari Secara cepat Metode kalibrasi ini Nanti kita akan membahas Satu dari kelima metode ini Yang sering kita gunakan Yaitu menggunakan Analisis regresi linear Sederhana Akurat Dan Analisisnya Seperti Projek metode Sederhana Prosedurnya Sederhana sekali Yaitu dilakukan Dengan pertama Mengasumsikan nilai Vita Kemudian Menghitung Model gravitasi Untuk mendapatkan Model Seperti perjalanan Hasil pemodelan Sebagai mana Yang kita lakukan Pada Analisis Model gravitasi Sebelumnya Kemudian Kita membandingkan Hasil sebaran Perjalanan Dan model Pengamatan Di lapangan Jika terjadi perbedaan Maka diambil kembali Asumsi nilai kita yang lain Dan prosedur ini Kita ulangi Berterusan Ini Model yang kita Suka sebagai Trail Kelemahannya adalah Tentu ini membutuhkan Waktu yang Lebih lama Kemudian Model yang lain Adalah Highman Konsepnya adalah Dia menggunakan Pertor penyeimbang Yang dipilih Sehingga Total baris dan kolom Dalam sel Masih Kasih Tujuan adalah Sama Dengan Proposi hasil Pengamatan Pada setiap Barisan kolomnya Sehingga Disini ada Semacam Pendekatan Pilihan Penyeimbang Tertentu Sehingga Sedemikian Sehingga Nilai penyeimbang Tersebut Memiliki Proposi yang sama Antara hasil Pemodelan Dengan hasil Pengamatan Dengan demikian Parameter beta Harus dipilih Untuk Rata-rata Biar rata-rata Yang dipilih Sama dengan Pusas pemodelan Ini Mirip seperti Trail NL Cuma dalam Pemilihan Nilai Parameter Beta Ini Kita Menikuti Beberapa Aturan Atau Rule Seperti Di bawah Ini Jadi Disini Juga Dilakukan Iterasi Untuk menghitung Nilai Beta Satu Sendiri Dari Hasil Pengamatan Di Lapangan Terhadap Nilai Pemodelannya Ini Iterasi Yang dilakukan Sampai Mendapatkan Nilai Yang terbaik Kemudian Nilai Beta Ini Yang kemudian Dipilih Atau Dikunakan Dalam Lakukan Analisis Kalibrasi Di Model Gravitasi Konsep Kedua Konsep Analisis Regresi Linear Konsep Ini Sama Seperti Kita Membahas Konsep Regresi Di Dalam Metode Analisis Regresi Di Model Bangkitan Perjalanan Hanya Saja Di Sini Pendekatan Analisis Linear Regresi Ini Dilakukan Dengan Melakukan Transformasi Terhadap Faktor Faktor Hambatan Yang Tadi Kita Sebutkan Di Awal Faktor Fungsi Exponential Negatif Fungsi Pangkat Dan Fungsi Tenor Maka Ini Perlu Kita Transformasikan Sebagai Nilai Linear Caranya Bagaimana Sama Kita Membentuk Nilai Persamaan Linear Y sama Dengan A plus BX Misalnya A adalah Konstanta B adalah Koefisien Regresi Y Y adalah Nilai Variable Terikatnya Dan X Adalah Variable Bebasnya Maka Disini B Sebagai Nilai Beta Minus Beta Dan A Sebagai Log Logaritim Exponential A Lent Daripada A Kalikan B Kalikan O Kalikan D Ini Kita Dapatkan Dari Hasil Tentu Pengamatan Di Lapar Ini Kemudian Ini Kita Peroleh Dengan Memasukkan Asumsi Asumsi Nah Ini Persamaan Transformasinya Untuk Fungsi Exponential Negatif Kita Menggunakan Ini Transformasinya Log Atau Kita Sebagai LN LN TID Jadi Kita Menggunakan Persamaan LN Ini Sebagai Nilai Y Sama Dengan LN A Kalikan B Kalikan O Kalikan D Sebagai Nilai Konstantanya Dikurangi B B Ini Sebagai Nilai Koefisien Regresi Dikalikan Nilai C ID Sebagai Nilai X Nya Atau Nilai Variable X Untuk Fungsi Pangkat Sedikit Perbeda Yaitu Perbedaannya Ada Di Nilai Plus B X Dimana B Merupakan Koefisien Regresi Sama Minus P X Disini Sebagai Log Atau LN C ID Untuk Fungsi Tenor Sama Perbedaannya Pada Nilai B X Dimana B Tetap Sama Sebagai Nilai Minus B Kemudian Nilai X Nya Adalah LN C ID Ditambah Dengan C ID Disini Fokusnya Adalah Perbedaan Pada Penentuan Nilai X Nah Masuk Kementerian Keempat Penasilan Kuantara Terkecil Penasilan Kuantara Terkecil Metode KB Didasari Dengan Pendekatan Simpangan Dan Selisih Antara Sebaran Pergerakan Yang Dihitung Atau Pemodelan Terhadap Sebaran Pengambilan Di Lapangan Kemudian Pendekatan Simpangan Ini Kita Cari Mana Yang Mencapai Nilai Yang Minimum Perbedaannya Metode Ini Dikombinasikan Dengan Metode Kalibrasi Newton Erebsen Dan Eliminasi Gauss-Jordan Yang Tentunya Adalah Teknik Numerik Yang Digunakan Untuk Mendapatkan Untuk Mencapai Atau Menghitung Nilai Minimum Solusi Tersebut Kemudian Metode Terakhir Yang Digunakan Metode Kemiripan Maksimum Atau KM Metode KM Ini Mencoba Mencari Nilai Beta Yang Memiliki Kemiripan Maksimum Mana Yang Paling Mirip Antara Sekumpulan Data Yang Didapat Dari Lapangan Terhadap Nilai Model Yang Kita Generate Kita Hitung Kemungkinan Untuk Mendapatkan Nilai Data Tertentu Diasumsikan Berbanding Lurus Dengan Fungsi Kepadatan Peluang Pada Nilai Tersebut Ini Menggunakan Pendekatan Populasi Pendekatan Populasi Yang Mana Atau Dinyatakan Dalam Fungsi Kepadatan Dengan Asumsi Berbanding Lurus Metode Ini Kemudian Dikombinasikan Dengan Newton Lapson Atau Gold Jordan Untuk Mendapatkan Nilai Kemiripan Maksimum Diperoleh Antara Data Terhadap Nilai Eksperimen Jadi Itu adalah Kelima Metode Yang Dipakai Untuk Mendapatkan Nilai Apa Namanya Nilai Bita Sebagai Contoh Nah Ini Persamaan Dasar Regresi Sederhana Yang Kita Gunakan Anda Bisa Menggunakan Rumus Ini Sama Seperti Kita Mendapatkan Nilai Persamaan Negresi Pada Diskusi Distribusi Perjalanan Dimana Nilai B Atau Koefisian Negresi Diperoleh Dari Nilai Jumlah Data Dikalikan Sigma Total Daripada X Y Dikurangi Daripada Total Daripada X Dan Total Daripada Y Dibagi Dengan Jumlah Data Dikalikan Daripada Total Daripada X I Kuadrat Jadi X I Dikuadrat Dulu Berjumlahkan Kemudian Dikurangi Dengan Total Daripada X Total Jadi X Dijumlahkan Dulu Kemudian Dikuadrat Ini sama Dengan Nilai Minus B Kemudian Untuk Nilai A Merupakan Nilai Rata-rata Y Dikurangi Dengan Nilai B Dikalikan X Rata-rata B Dari Sama Di Atas Kemudian Dimasukkan Kebawah Dapatkan Nilai A Atau Disini Nilai A Merupakan Log Exponential A Lent Begadip Natural Daripada A Dikalikan B O D Sebagai Contoh Kita Menghitungnya Yang pertama Anda Bisa Menentukan Terlebih Dahulu Misalnya Kita Menggunakan Disini MAT Yang kita Gunakan Yaitu Dengan Tiga Zona Kalau kita Gunakan Tiga Zona Maka Seluruh Jumlah Sel 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 Tiga Kali Tiga Kita Ada Sembilan Data Jadi Ini Kita Masukkan Sembilan Data Sama Sama Sembilan Ini Nilai X Nya Nilai X Adalah Nilai C ID Ingat Nilai C ID Yaitu Nilai Besaran Dari Biaya Atau Bisa Juga Dengan Waktu Atau Bisa Juga Dengan Jarak TID TID Ini Kita Perlu Dari Sel MAT Yaitu Pada Masing-masing Zona Jalanan Dari Satu Zona Ke Zona Yang Lain Kemudian Ingat Karena Ini Melakukan Exponential Negatif Maka Y Adalah LN Atau LN Daripada TID Sehingga Kolom Berikutnya Adalah Untuk Mendapatkan Nilai Y Jadi Dari Nilai TID Kita LEN Jadi Ini Adalah LEN Daripada TID Kemudian Selanjutnya Tinggal Menghitung Menggunakan Format Analisis Regresi Linear Terhana Yaitu Kita Cari X Kalikan Y Kemudian Kita Cari X Kwadrat Sama Kita Total Untuk Nilai X Kita Buat Rata Rata Untuk Dapatkan Nilai A Dan Nilai Y Kita Buat Rata Dengan Rumus Yang Tadi Kita Sebutkan Pada Paparan Sebelumnya Kita Dapatkan Nilai B Dan Kita Dapatkan Nilai A Disini Nilai B Adalah B Sama Dengan Minus Beta Sehingga Disini Kita Dapatkan Nilai Beta Adalah Tinggal Kita Balik Saja Minus B Disini Nilai B Adalah Minus Maka Nilai Beta Adalah Kita Ketahui Nilainya 0,074156 Sangat Sederhana Cukup Dengan Satu Tabel Sederhana Kita Bisa Mendapatkan Fungsi Empat Sponusial Seperti Selanjutnya Untuk Fungsi Pangkat Kita Akan Lihat Di perbedaannya Saja Nilai C Sama Nilai X Sama Juga Ada Perbedaan Kalau Tadi adalah Nilai C Langsung Disini Nilai Pangkat Nilai X Adalah Len Daripada C Nilai Nilai X Merupakan Len Dari Badan Nilai C Id Untuk Nilai Y Sama Kita Lankan Terlebih Dahulu Kemudian Selanjutnya Kita Gunakan Operasi An Linear Sederhana Hasilnya Sama Akan Dapatkan Nilai Dengan Rumus Yang Sama Kemudian Nilai Beta Kita Peroleh Dari B Sama Dengan Minus Beta Nilai Beta Kita Bisa Peroleh Seperti nilai Positif Dari Nilai B Kemudian Yang Terakhir Adalah Fungsi Tenor Sekali Lagi Perbedaannya Adalah Pada Penentuan Nilai X Di Disini Adalah Gabungan Daripada Fungsi Pangkat Dan Fungsi Eksponential Negatif Nilai X Adalah Merupakan Len Daripada CID Ditambah Nilai CID Itu Sendiri Nilainya Sama Kita Cari Nilai Y Dari TID Kemudian Kita Kalikan X Kalikan Y Kemudian Kita Angkatkan X Kemudian Kita Sama Kita Jumlahkan Kita Nilai Dapatkan Nilai Rata-rata X Dan Kita Dapatkan Nilai Rata-rata Y Ini Adalah Hasilnya Dan Sama Sekali Lagi Nilai B Merupakan Nilai Minus Pita Sehingga Kita Peroleh Sebagai Nilai Positif Demikian Sangat Mudah Sekali Untuk Menentukan Kalibrasi Untuk Modul Gravitasi Menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana Yang Selanjutnya Medan Materi Penutup Kita Akan Sampaikan Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Model Sintetik Lainnya Yang Dikunakan Selain Gravitasi Yang Pertama Adalah Opportunity Model Model Kita Gambarkan Atau Kita Jelaskan Sebagai Perjalanan Yang Tergerak Dari Zona Asal Menuju Tujuan Dan Apabila Terdapat Kesempatan Maka Perjalanan Tersebut Akan Terhenti Sementara Pada Zona Antara Ata Zona Tujuan Antara Apabila Terdapat Kegiatan Yang Sama Jadi Bisa Tidak Melanjutkan Sebagian Perjalanan Bisa Tidak Melanjutkan Kepada Zona Akhir Dissebut Sebagai Kesempatan Jadi Dissebut Opportunity Atau Kesempatan Gambaran Kita Perlihatkan Disini Ada Perjalanan Dari Zona Asal Ke Zona Tujuan Kemudian Di Tengah Perjalanan Ke Zona Tujuan Ini Ada Zona Antara Sebagian Perjalanan Akan Bergerak Menuju Zona Akhir Dan Ada Sebagian Perjalanan Yang Akan Terhenti Di Zona Tujuan Disini Kita Perlihat Disini Misalnya Ada Katakan Pergendaraan Yang Dua Akan Menuju Zona Tujuan Secara Langsung Dan Yang Sebagian Lainnya Akan Terhenti Di Zona Antara Ini Konsep Dalam Pemodelan Nah Kemudian Ini Adalah Kombinasi Gravitasi Antara Opportunity Dengan Gravitasi Ada Banyak Model Yang Bisa Dikembangkan Di Antaranya Adalah Intervening Opportunity Direct Opportunity Logarithmic Opportunity Exponent Opportunity Dan Gabungan Antara Logarithmic Exponent Opportunity Jadi Ini Adalah Model Distribusi Perjalanan Yang Kemudian Terus Perkembang Kita Sudah Memiliki Waktu Yang Cukup Di Kuliah Perkentap Portasi Ini Untuk Membahas Hal-hal Ini Nanti Di Sini Bisa Anda Pelajari Lagi Di Wills Di Seneider Dan Di Bukunya Profesor Oviar Zetami Ada Model Lain Yang Dikembangkan Yaitu Non Konvensional Ini Bisa Menggunakan Estimasi Matrix Entropy Maximum Dan Kebutuhan Tampas Silahkan Anda Baca Di Bukunya Pak Tamin Jadi Model Ini Akan Lebih Sederhana Karena Memang Menggunakan Data-data Traffic Recounting Atau Penjasa Lalu Lintas Yang Di Perlu Dari Jaringan Jalan Yang Kita Amati Apabila Data-data Tersebut Lengkap Maka Data-data Tersebut Lengkap Di Dalam Sebuah MAT Dengan Kedua Metode Disini Review Secara Khusus Jadi Untuk Mendapatkan Nilai Matrika Salah Tujuan Yang Tepat Akan Dipengaruhi Yang Pertama Variabilitas Harian Atau Musiman Dalam Perjalanan Dan Galat Atau Error Kemudian Galat Dalam Pengumpulan Data Ini Juga Berpengaruh Error Ataupun Kesalahan Dalam Pengolahan Data Galat Dalam Pengambilan Sample Galat Dalam Pentuan Kalibrasi Dan Galat Dalam Metode Spesifikasi Yang Digunakan Kemudian Penggunaan Faktor K Beberapa Kajian Dalam Pemudian Transportasi Membuktikan Bahwa Kadangkala Terhadap Kondisi Khusus Sehingga Modal Gravitasi Tidak Mampu Memprediksi Distribusi Pergerakan Salah Tujuan Dengan Baik Pergerakan Dari Satu Suna Pangkitan Perumahan Atau Dinas Pabrik Yang Dibangun Oleh Suatu Perusaha Tentu Nah Disini Ada Sedikit Anomali Apabila Memang Ada Perjalanan Perjalanan Khusus Yang Memang Sukar Untuk Ditentukan Secara Normal Di Metode Gravitasi Dengan Demikian Akan Muncul Sebuah Perjalanan Yang Homogen Yang Dibicu Satu Alasan Pekerjaan Saja Misalnya Satu Perumahan Dengan Apa Namanya Pekerja Yang Sama Menuju Ke Tempat Pekerja Yang Sama Tentu Perjalanan Yang Homogen Nah Perbedaan Ini Yang Terkadang Menyebabkan Model Gravitasi Tidak Dapat Membuat Sebuah MAT Dengan Lebih Baik Atau Realistis Untuk Itu Perbedaan Ini Kita Akomodasikan Dengan Faktor K Faktor K 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 Kesimpulan Satu Faktor Kalibrasi Dalam Gravitasi Diperlukan Untuk Menentukan Parameter Nilai Vita Sehingga Pemodelan Sebanan Perjalanan Bisa Mendekati Pada Kondisi Pengamatan Dan Tentu Ini Kita Lakukan Apabila Berbeda Kita Lakukan Terus Menerus Sehingga Mencapai Sebuah Nilai Konvergesi Yang Atau Nilai Antara MAT Lapangan Dengan MAT Model Dengan Perbedaan Yang Sangat Minimal Nah Kemudian Dalam Metode Kalibrasi Kita Bisa Menggunakan Beberapa Metode Ada Metode Seterhana Heimen Regensi Linear Ada Kemiripan Minimum Dan Ada Kemiripan Terbaik Atau Maximum Lagerhood Konsep Model Sintetis Yang Dikembangkan Adalah Model Opportunity Dan Ada Model-model Yang Lain Yaitu Maximum Entropy Dan Estimasi Keputusan Amportasi Dalam Pembuatan MAT Beberapa Galat Atau Kesalahan Perlu Kita Pertimbangkan Untuk Mendapatkan Nilai MAT Realistis Mungkin Itu Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Semoga Penjelasan Ini Bisa Menambah Referensi Kita Mengenai Metode Di Dalam Atau Teknik Yang digunakan Di dalam Perencanaan Amportasi Kita Tutup Dengan Membaca Hamdala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh